Intro Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya Selamat membaca dan mendengarkan Cinta Naura Bab 10 Dimas, tunggu Kak Naura Ujar Naura Naura berlari kecil mengejar Dimas Sementara Vito senyum-senyum sendiri melihat Naura Kita balapan, siapa yang akan sampai duluan di rumah? Ujar Vito Vito menyalib Dimas dan Naura Mereka pun main kejar-kejaran untuk sampai duluan ke rumah Yeay, aku menang, teriak Dimas Kamu mah curang, ambil start duluan Hahaha, ujar Vito Yang penting kan Dimas menang, ujar Dimas Ketiganya pun duduk di teras rumah Mereka mengatur nafasnya masing-masing Saya masuk dulu ya pak Dimas, Kak Naura masuk dulu ya Ujar Naura Naura pun masuk ke dalam kamar dan membersihkan dirinya Yang bersiap untuk mengantarkan Dimas ke sekolahnya Sama halnya dengan Dimas dan Vito Setelah selesai bersiap, Naura segera ke meja makan Dan disana ia sudah melihat Uca dengan pakaian batiknya yang terlihat begitu cantik Sementara Naura hanya menggunakan kos polos yang dipadukan dengan celana hitam Tak lama, Vito baru turun dari kamarnya Naura begitu terpesona melihat Vito yang begitu tampan dan gagah menggunakan kemeja batik lengan panjang Kamu lihat apa? Cepat panggil Dimas, ujar Uca Iya mbak, jawab Naura dengan cepat Naura pergi ke kamar Dimas untuk mengajaknya sarapan bersama Kak Vito cakep banget, ujar Uca Terima kasih, ujar Vito dengan menjawab dengan datarnya Dimas dan Naura pun menuju ke meja makan Dimas, hari ini tante anter ya ke sekolah, ujar Uca Udah gak usah tante, ada Kak Naura yang nganterin Dimas, ujar Dimas Ayolah tante aja yang nganterin kamu, ujar Uca Enggak ah, nanti ke kantornya malah telat, biar Dimas sama Kak Naura aja ya, ujar Dimas Uca mencoba menahan kesalnya karena ditolak oleh Dimas Yaudah, tapi lain kali boleh ya tante yang nganterin kamu ke sekolah, ujar Uca Dimas hanya membalas dengan senyuman Setelah selesai sarapan, mereka pun bersiap untuk pergi Naura, Dimas ikut mobil saya, ujar Vito Naura dan Dimas masuk ke dalam mobil Vito Sementara Uca masuk ke dalam mobil putih dan langsung menuju kantor Vito mengantarkan Dimas dan Naura ke sekolah Dimas Sesampainya di sekolah Kak, Dimas masuk dulu ya, ujar Dimas Iya, ujar Naura Naura turun dulu ya Pak, ujar Naura Iya, Naura panggil Vito Iya Pak, tanya Naura Enggak jadi deh, ujar Vito Naura terlihat begitu bingung karena Vito tak jadi melanjutkan ucapannya Jangan lupa siapkan persyaratan ya Siang ini kita daftar, ujar Vito Baik Pak, ujar Naura Vito langsung menjalankan mobilnya dan meninggalkan sekolah Jam sekolah pun berbunyi, semua anak murid berhampuran keluar dari kelas Naura mencari-cari keberadaan Dimas dari jauh nampak mobil Vito baru sampai Naura, panggil Vito Naura berjalan menuju mobil Vito Dimas belum keluar ya, tanya Vito Belum Pak, ujar Naura Kak Naura, panggil Dimas Dimas datang bersama temannya menghampiri mereka Halo Kak, halo Kak Vito Hari ini Ismail boleh ya ikut pulang bareng kita Orang tuanya gak bisa jemput nih, ujar Dimas Iya boleh, masuklah, ujar Vito Dan Ismail pun masuk ke dalam mobil Naura pun bersama Vito menjalankan mobilnya Rumah kamu dimana, tanya Vito Di komplek batu putih blok A3 Kak, ujar Ismail Berarti kita antar Ismail dulu ya, ujar Vito Naura begitu tidak enak mendengar anak-anak di belakang membicarakannya dengan Vito Meskipun pelan-pelan tapi masih terdengar jelas Sementara itu Vito pun hanya tersenyum saja Sampailah mereka di komplek di rumah Ismail Untuk mengantarkan Ismail sampai di rumahnya Kemudian mereka pulang ke rumahnya Sampainya di rumah Dimas ganti baju dulu ya kak, baru ikut kakak Ujar Vito Iya kak, ujar Dimas Dimas dengan cepat mengganti bajunya di kamarnya Sama halnya dengan Vito Mengganti kemeja batiknya dengan baju santai Naura menunggu Vito dan Dimas di ruang tamu Sembari memainkan ponselnya Tak lama, Vito baru turun dari kamar Dan Dimas juga baru keluar dari kamarnya Keduanya berdiri di samping Naura Kami sudah siap Ujar keduanya Naura menoleh ke samping dan melihat Vito dan Dimas yang berdiri dengan pose yang sama Naura menatap keduanya bergantian Kedua laki-laki itu begitu mirip tampannya Ayo kak, kok malah bengong Ujar Dimas Eh iya Naura pun tersadar dari lamunannya Akhirnya mereka bertiga pun berangkat Sampailah di tempat pendaftaran Naura mengisi formulir ditemani oleh Vito dan Dimas Di sana sudah ada banyak yang mendaftar pertandingan itu Setelah selesai mengisi formulir Mereka pun pulang Saat di perkiran mereka bertemu dengan Satrio Naura Panggil Satrio Eh kak Satrio ngapain disini Daftar juga ya kak Ujar Naura Enggak aku hanya jadi panitia aja Ujar Satrio Vito nampak tak senang melihat kedekatan Naura dan Satrio Dimas yang tahu kalau kakaknya tidak senang Ia pun mengajak Naura untuk pulang Kak Naura ayo Ujar Dimas Ayo kita masuk Kita pulang dulu ya Ujar Dimas Oh iya aku pulang dulu ya kak Ujar Naura kepada Satrio Iya hati-hati ya Ujar Satrio Iya ujar Naura Naura pun masuk ke dalam mobil dan Vito pun langsung menjalankan mobilnya Di dalam mobil tampak sunyi Dimas memecah kesunyian itu Kak kita kesitu dulu yuk Ujar Dimas Vito pun membelokkan mobilnya ya Ke depan minimarket Kak Naura tunggu di mobil ya Nanti kita oleh-olehin Ujar Dimas Iya Dimas Ujar Naura Dimas dan Vito masuk ke dalam Sementara Naura menunggu di dalam mobil Setelah selesai dari minimarket Vito dan Dimas menghampiri Naura Dan dilihatnya Naura yang tengah tertidur di dalam mobil Naura Panggil Vito dengan lembutnya Naura pun tidak menjawab karena tertidur dengan pulas Mungkin dia kecapean Ujar Dimas Vito melihat Naura yang meskipun dalam keadaan tidur Dia tetap cantik Dimas dan kakaknya masuk ke dalam mobil Naura Naura Panggil Vito Naura hanya melihat Naura dengan suara kecilnya yang saat itu memanggilnya Dimas yang melihat kakaknya membangunkan Naura pun tertawa geli Kakak pelan banget banguninnya Ujar Dimas Naura Ujar Vito sedikit meninggikan suaranya Eh iya pak bangun Ujar Naura Naura terbangun dari tidurnya dan melihat Vito di depan wajahnya Naura malu dengan Vito yang menatapnya Kamu ngantuk ya Ujar Vito Vito pun kembali ke posisi depan Hehehe sedikit Ujar Naura Sedikit apanya kak Uang dari tadi dipanggil kak Vito Tapi kak Nauranya gak bangun-bangun Ujar Dimas Naura hanya tersenyum malu Vito pun mengajak mobilnya Menjalankan mobilnya meninggalkan minimarket tersebut Dan di perjalanan Vito melihat ada opening sebuah cafe di pinggir jalan Vito pun membelokkan mobilnya dan mampir di cafe tersebut Pak Vito mau kesini Tanya Naura Iya kita makan disini ya Kayaknya yang punya temen lama kakak deh Baru buka cabang baru Ujar Vito Vito pun keluar dari mobil bersama Dimas Namun Naura masih belum keluar Gak keluar Tanya Vito sembari membuka pintu mobil Gak usah pak Ini kayaknya tempat mahal Nanti saya malu-maluin bapak Ujar Naura Udah cuek aja Cepetan keluar Ujar Vito Perlahan Naura pun keluar dari mobil Ketiganya nampak berpenampilan biasa aja Vito mengajak Dimas dan Naura masuk ke dalam cafe Dan memesan meja untuk ketiganya Nampak dari kejauhan Seorang pria yang gagah dan tampil sempurna Layaknya pebisnis besar Tengah berjalan menyapa para tamu yang datang Vito, Dimas, dan Naura Tengah menikmati makanannya Pria itu menghampiri Vito Halo Tuan Selamat datang di cafe kami Ujar Pria itu melihat ke arah Vito Pria itu adalah Alex Vito Apa kabar bro Lama banget kita gak ketemu Aku kira siapa tadi Ujar Alex Aku baik aja Kamu gimana Ujar Vito Keduanya bersalaman Dan saling mengadu bau Aku baik juga Sekarang kamu beda banget ya Tanya Alex Kenapa Keliatan bisa aja Ujar Vito Meskipun kamu biasa aja Tapi tetep aja Kamu menjadi pria terganteng Sekampus dulu kan Hahaha Ujar Alex Kamu bisa aja Ujar Vito Eh ini siapa yang datang kesini Ujar Alex Ini Ini adik aku Dimas Dan ini namanya Naura Ujar Vito memperkenalkan mereka Halo Dimas Halo Naura Senang bertemu dengan kalian Ujar Alex Dimas bersalaman dengan Alex Dan Naura Hanya tersenyum saja Cewek baru bro Alex berbisik kepada Vito Bukan Ujar Vito Jangan bohong deh kamu Boleh lah seleramu bro Ujar Alex Masih berbisik kepada Vito Dan hanya mereka yang mendengar Aku turut berduka ya Atas kejadian yang menimpa keluargamu Dan terima kasih ya bro Udah Datang kesini Dan nikmati aja Makanan disini Aku akan menyapa yang lainnya Ujar Alex Naura Hati-hati Vito itu Diam-diam menghanyutkan Kamu harus siap tenaga ekstra Kalau sama dia Ujar Alex Langsung meninggalkan meja Vito Woy Ngomong apaan sih Ujar Vito Vito nampak malu Karena ucapan Alex Gak usah didengerin Kalian lanjut aja makannya Ujar Vito Naura yang masih tidak mengerti Dengan maksud ucapan Alex Hanya diam dan tak memikirkannya Ia malah asyik Menghabiskan makanannya Bersama Dimas Sementara Vito Yang merasa malu Dan terlihat Menjadi kikuk Dan menjadi salting Bersambung